Halo guys Kali ini saya mau berbagi resep Cara memasak Sup kepala ikan dengan Mudah dan praktis Ya guys Disini saya tadi sudah Apa namanya Sudah tumis kepala ikan Sudah saya goreng dengan sedikit minyak Maksud saya sampai kuning Lalu kepala ikannya itu Saya kasih Air mendidih guys Kurang lebih Kurang lebih 7 gelas ya guys Ingat harus pakai air yang mendidih Terus kita tutup Jangan lupa tambahkan sedikit jahe ya Kita tutup Terus nyalakan api Dengan Dengan api yang sangat besar guys Setelah beberapa menit kemudian Pas kita buka nanti Airnya berubah menjadi putih banget Seperti santan Tapi ingat ya guys Pastikan harus pakai air mendidih Jangan pakai air dingin ya Karena nanti hasilnya tidak sama Nah setelah air mendidih Disini saya akan tambahkan Tahu guys Lihat Disini saya pakai tahu putih Dua potongnya Jadinya banyak banget kayak gini Saya masukkan Pastikan tangan bersih ya guys Cuci tangan sebelumnya Ini namanya sup kepala ikan Sangat mudah Praktis dan sehat guys Orang Cina sering sekali Masak kayak gini Misalnya gak suka pakai kepala ikan Bisa diganti dengan Ikan 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 yang matanya gede itu Ikan merah guys Juga bisa Dan disini saya sudah siapkan Lobak putih yang sudah saya Garut kayak gini guys Hasilnya Ini lembut banget Kayak gini Seperti ini Saya masukkan juga Ini penuh guys Dan jangan lupa Tambahkan sedikit garam ya guys Pakai garam Saya tambahkan sedikit penyedap Ini Apa namanya Chicken powder Apa namanya Royco ya Royco Sesuka selera Boleh Rasa sapi Rasa ayam Juga boleh guys Sedikit saja Kayak gini Dan lalu Akan saya tambahkan Sedikit ini Saya pakai Lada putih guys Biar pedasnya Itu gak Ini banget Tentu banget guys Tentu banget guys Akan saya Cobain dulu Rasanya Gimana Tidak pas Atau belum Pas banget Rasanya guys Sesuai dengan Selera Ini kuahnya Kental banget Ingat guys Pas Kita Nambahin airnya Itu Jangan terlalu banyak Kira-kira Setengah panci Lebih ya Jangan sampai Penuh Soalnya Nanti Kita mau Tambahkan Tahu Mau tambahkan Apa namanya Lobak serut Jadinya kan Penuh Nantinya Makanya Ngasih airnya Itu jangan terlalu banyak Kira-kira aja Ya guys Lalu kita Rebus lagi Kurang lebih 20 menit Setelah itu Kita diamkan Dan nanti Pas kita mau Sajikan Kita boleh Tambahkan Ini guys Tahu gak Ini apa Ini daun Ini daun merica guys Oh bukan Maaf Daun ketumbar Ini daun ketumbar Yang baunya Agak langu Gimana gitu Kalau Kita gak terbiasa Makan ini Bau guys Gak enak Kalau orang Indo Biasa Pakai daun seledri Di sini Gak pake daun seledri Pakainya daun ketumbar Guys Dan ini guys Supnya Sudah mateng Dan Jadinya Kayak gini Ini putih banget Ya Kuahnya Seperti Pakai santan Padahal Gak pake santan Juga Gak pake apa-apa Ini hasil Dari Tumisan Apa namanya Kepala ikan Yang ditumis Dengan sedikit Minyak tadi Sampai kekuningan Lalu pake air Mendidih Untuk merebusnya Hasilnya putih Kayak gini guys Ini Kita kasih banyak Apa namanya Jahe Lada Lobak Tahu Dan ini kepala ikannya Ini pake kepala ikan laut Yang gede banget guys Kayak gini Jadinya Ini siap Disajikan ya Dan Dikasih Daun ketumbar Tadi Hai guys Coba lihat Hasilnya Kayak gini guys Ini sudah Siap Disajikan ya Kayak gini Saya tuang Di bangkok Kita bisa Sajikan Di saat Panas-panas Jadi Bikin Badan kita Terasa hangat Gitu Gak dingin Cocok Sekali Di Tempat Yang dingin Atau Misalkan Lagi gak enak Badan Gitu Hai guys Terima kasih Buat teman-teman Sebuah Yang sudah Menonton Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Ya guys Masih inget gak Ini resepnya Mudah Sekali Dicoba Mudah Mudah Didapat Murah Dan Mudah Didapat Caranya Praktis Seperti Yang saya Katakan Tadi Terutama Kita Goreng dulu Kepala Ikan Maupun Ikan Yang lainnya Pakai Apa namanya Sekujur Ikan Juga boleh Digoreng Dengan sedikit Minyak Sampai Benar-benar Kuning Ya guys Nah Setelah itu Kita Tambahkan Air Mendidih Ingat Harus Pakai Air Berdidih Jangan Pakai Air Dingin Terus Airnya itu Kira-kira Kurang Lebih Setengah Panci Setengah Panci Lebih Sedikit Jangan Sampai Penuh Soalnya Nanti Mau Ditambahkan Seperti Tahu Lobak Putih Iya Tahu Lobak Putih Dan Ada Kepala Ikannya Di Dalam Jadinya Setelah Bahan Sudah Dipasukin Semua Jadinya Kan Banyak Tinggi Untuk Menghindari Supaya Tidak Apa namanya Terlalu Banyak Airnya Jadinya Tumpah Pas Mendidih Gitu Maksudnya Saya Kayak Gitu Cuman Ditambahkan Sedikit Apa Jai Garam Penyedap Dan Lada Ya Pas Saat Disajikan Gitu Pastikan Sajikan Pas Lagi Panas Dan Kita Taburin Sedikit Daun Merica Tadi Ya Guys Bukan Daun Merica Daun Ketumber Maaf Ya Udah Sampai Disini Dulu Semoga Reset Saya Ini Bermanfaat Bagi Kalian Semua Bisa Dicoba Ini Sangat Bagus Buat Kesehatan Sangat Apa Sangat Sehat Sup Sangat Sehat Ya Udah Sampai Disini Dulu Ya Guys Terima Kasih Daah Sampai Jumpa Di Lain Waktu Daah Daah Terima kasih.